Intro Beginilah aksi kolaborasi pasukan militer antar negara Komando Pasukan Gerak Cepat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau yang dikenal Kopaskat TNI AU dengan Angkatan Bersenjata Komando Pasifik Amerika Serikat dalam latihan operasi malam lapangan udara Dalam tayangan video tersebut, pasukan Kopaskat TNI AU dan UAS Army dengan pesawat MC-130J Hercules melakukan take-out dari lanut Husin Sastra Negara Bandung menuju sasaran di kawasan lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang, Sumatera Selatan Pesawat tersebut membawa enam personil pengendali serangan terminal bersama dan sepuluh personil penjaga pertahanan pangkalan udara dari Denmatra 1,8 personil unit perlindungan kekuatan dan dua rantis P-6 ATAP P-3 dari Kopaskat serta 25 personil pelaton pengintai Ampibi 31 unit ekspedisi marinir dan 8 personil elemen kantor pusat dari Angkatan Darat Amerika Selanjutnya tim gabungan pasukan militer Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaskat TNI AU dan Pasukan Komando Pasifik Amerika Serikat melakukan operasi malam terjun payung mendarat di lapangan udara untuk merebut dan menguasai lanut Sri Mulyono Herlambang Sementara itu tim EPU dengan dua rantis P-6 ATAP P-3 melaksanakan patroli keamanan di Renwai dan Ringdala Mandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Selain puluhan personil, sejumlah alat utama sistem persenjataan alat sista juga turut dikerahkan dalam latihan ini diantaranya pesawat Hercules MC-130J Angkatan Udara Pasifik rantis P-6 ATAP P-3 Satberapu 90 Kopaskat gogol penglihatan malam, radio darat ke udara dan alat komunikasi perorangan Denmatra 1 dan Satberapu 90 selamat menikmati tetap semangat, selalu bersyukur dan jangan lupa untuk bahagia